disini guys nah ya keren banget kan ini kita bisa menganalisa ping kecepatan internet kita nih kita coba lihat teman-teman ini sedang melakukan pengujian nah dan disini saya tidak menggunakan game space ya jadi saya keluarkan game ini ya hanya menggunakan GG boss aja kembali lagi bersama saya di channel wajekta gaming official atau teman di video kali ini disini saya mau coba bahasnya ini ada game booster ya ini keren banget saya nemu di Playstore nanti teman bisa dicek aja ya ini namanya itu adalah GG boss nah namanya GG boss ini versi 1.0.9 ya guys ya size-nya 69 MB an ya Oke kita coba bahas lagi nih ya seputar game booster di sini guys ini ini enggak tahu gimmick atau gimana lah pokoknya kita lihat aja nanti apakah ada pengaruh atau tidak ke gameplaynya gitu ya ya ini seru-seruan aja guys langsung aja kita coba masuk dalam aplikasinya wis tampilannya seperti ini guys ya ini keren banget loh seriusan tuh ya ini disini ada internal memory ya ini sisanya mungkin 18% ini ada baterai 61% kemudian disini kita coba lihat ada suhu 39 derajat celcius dan di sini ada kecepatan internet kes ya ini untuk di bagian sini dan ini tuh udah setting ya Nah kita coba lihat nanti kita coba masuk dalam setting ya tadi dalam setting ini ada GG analisa perangkat katanya disini ada tes ping atau kita bisa menguji pingnya tuh matikan kecerahan layar juga bisa di sini kemudian kerennya di sini kita bisa tambahkan Fis ataupun bisa kita tambahkan kayak gini guys nah ada bidikan nih ya ini kalau kita coba tampilkan bidikan akan muncul di tengah tuh warna merah atau temen-temen disini bisa pilih warnanya warna apa warna hijau misalkan nah jadi warna hijau jadi ada fokus di tengah gitu ya untuk bidikannya ini cocok sih dipakai dibuat game Fis ataupun di game kayak battle royale ya ini bisa dicoba ini keren sih ini kita sembunyikan lagi aja kita back nah disini kita coba tes ya teman-teman ada tes ping sebenarnya tes ping ini ini kita bisa klik langsung aja kita klik disini guys nah ya keren banget kan ini kita bisa menganalisa ping kecepatan internet kita nih kita coba lihat teman-teman ini sedang melakukan pengujian nah ini ya tuh ping rata-ratanya 23,41 ms ini agak jelek sih guys harusnya di bawah 10 itu bagus banget kalau bisa kan buat game online ya nah kecepatan seperti ini saya menggunakan Wi-Fi ya keren banget ini bisa dicoba nanti kemudian disini ada suhu nih kemudian kalau kita coba lihat ini nah kalau kita diklik ya tuh total RAM 5,4 GB RAM terpakai 3,5 GB ya RAM bebas cuman 1,9 karena disini HPnya cuman 6 GB RAM guys ini keren banget nah kemudian kalau kita coba lihat ini di bagian situ ada mini games ini 5 ya promosi aja ya game-game tertentu nah kayak gini guys iklan lah intinya tuh kita download atau apa gitu ya seperti itu dan kemudian kita coba lihat untuk game yang ada di smartphone itu disini guys nah sini klik nah ini dia saya sudah masukkan beberapa game sini ada keterangan nih ada RAM tersedia jaringan ya ada suhu guys ya seperti itu kalau misalnya temen ingin tambahkan game tinggal klik aja ditambah kemudian teman-teman nanti disini dicari aja game apa itu yang langsung klik tambah gitu temen-temen ini saya sudah tambahkan disini dan langsung aja disini kita coba tes ya sedikit aja lah kita coba tes masuk ke dalam gameplaynya Apakah nanti ada bila sisi ataupun ada apa namanya layout yang mengambang gitu namanya coba lihat coba masuk aja ke dalam Genshin Impact nah di sini ada ada tampilan seperti ini ya ada ffs of pengukuran fps tapi disini saya enggak nemu guys fps itu munculnya di sebelah mana enggak kelihatan atau mungkin ini harus dikoneksikan dengan laptop ya saya belum coba tapi harusnya sih kalau kita fson seperti ini harus muncul pengukurnya gitu teman-teman kita coba ya nah ada crosshair crosshair bisa kita Nyalakan di sini nih Nah kita coba Nyalakan aja ya langsung kita coba jalankan nah ini sedang mengoptimalkan tuh kalau crosshair nya dia muncul guys tapi untuk pengukuran fps nya dia enggak ada Nah teman-teman kita lihat di sini ya Nah teman-teman kita sudah masuk di dalam gameplay dari Genshin Impact ya teman-teman bisa lihat di sini ya kalau kita lihat sih di sini lancar ya guys ya apalagi tuh tuh crosshair nya lumayan akurat ya ada di tengah-tengah tuh lihat crosshair nya ngorejo ya Aduh ya lumayan lagi sih jadi sedikit lebih lancar dan disini saya tidak menggunakan eh game space ya jadi saya keluarkan game ini ya hanya menggunakan ggboss aja ini lumayan kok lancar tanpa menggunakan game space bawaan ya hai 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 lumayan guys hai 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 lumayan ini tanpa menggunakan game space bawaan kayaknya kubung-kubung-kubung-kubung-kubungan ini selamat di sini Jadi boleh dicoba nih Untuk GG Boss ini ya Soalnya ini masih berjalan Di latar belakang guys Kemungkinan untuk si GG Boss ini Memang bener nih bisa bikin Kita main game itu lancar ya Saya suka banget dengan tampilannya Untuk gameplaynya mungkin cukup ya guys ya Kita keluar aja Nah jadi tampilannya itu Cukup menarik disini GG Boss Seperti ini Nah untuk kayak Bidikannya atau kursornya Disini kita tinggal matikan aja Kalau misalkan itu mengganggu ya Sembunyikan aja kembali Dan disini kalau kita coba lihat Untuk suhunya dia naik Tadi kan 39 Sekarang jadi 40 derajat Kalau menurut saya cukup akurat juga disini guys Ini cukup akurat juga nih Ini keren sih ya Mantap ini Tapi disini dia 39 Oh ini nih suhu sorry Ini RAM Ini suhu 40 Berarti lumayan cukup akurat guys Seperti itu ya Untuk GG Boss ini Jadi bisa dicoba nih Oleh teman-teman ya Terutama saya paling suka Dengan tampilan ini Ini futuristik Banget gitu ya Kemudian juga disini Kalau kita coba klik Ada total RAM nih Berapa Ada RAM terpakai Berapa Kemudian ada RAM bebas 12,2,14 GB Nah disarankan memang Kalau misalkan teman-teman Menggunakan GG Boss ini Diusahakan Jangan gunakan Game Booster bawaan Ya Matikan aja Game Booster bawaannya Gitu ya Kalau teman-teman disini Pake Game Space Tinggal dikeluarkan aja Contoh aja disini ya Nah misalkan teman-teman disini Pake Game Booster Atau Game Space Bawaan Xiaomi ya Nah kan Biasanya ada seperti ini Tinggal dikeluarkan aja guys Boom gitu aja Keluarkan Dan disini kosong Tidak ada permainan Nah baru nanti teman-teman Gunakan GG Boss ini Gitu ya Gunakan GG Boss ini Kalau menurut saya sih Ini mantep nih Recommended cuy ya Bisa dicoba aja Nanti saya sertakan Di deskripsi ya teman-teman ya Untuk link Game Boosternya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Semoga ini bisa menjadi Referensi buat teman-teman Dan ya next Kita coba Akan bahas lagi Berbagai macam Nanti Game Booster guys Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe guys Biar tidak ketinggalan informasinya Oke ya Mantap